Intro Gak jelas, aneh Nikita Mirzani dicamin gak bakal bisa lagi cari muka depan Raffi Ahmad Lagi-lagi ketahuan ngomongin Agita Slavina Dewi Persik bongkar hal ini Dilansir dari gridframe.id Wah, nampaknya kini Nikita Mirzani tak akan lagi bisa lagi cari muka di depan Raffi Ahmad Pasalnya, ia kembali ketahuan ngomongin Agita Slavina Bahkan Dewi Persik pun sampai ikutan turun tangan membongkar aib artis yang diculuki Nyai ini Kita pasti sudah tidak heran kalau Nikita Mirzani julid kepada artis lain Tapi, kalau pada Agita Slavina rasanya tidak pernah karena ia dan Raffi Ahmad kerap kerja bareng Apalagi Nikita baru betul seluk beluk gosip Raffi dan Ayu Ting Ting pada masanya Bahkan yang lebih mengejutkan, Nikita pernah menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Raffi dan Ayu di sebuah hotel Tapi, yang namanya masa lalu biarlah jadi masa lalu Kini Nikita sendiri nampak beberapa kali bekerja sama dengan Raffi dan Raffi Entertainment Namun Nikita sendiri memang jarang terlihat kumpul atau sekedar ngobrol dengan Nagita Slavina Tapi faktanya, Nikita sendiri justru membicarakan Nagita di belakang Loh, memangnya ada apa? Sebelumnya, Fitri Salhuteru ketahuan membicarakan Nagita dengan orang lain Dan menganggap cara Nagita suka nge-vlog untuk runs itu kampungan Dikutip dari Instagram, kini Nikita dan Fitri yang ketahuan membahas soal tas Hermes milik Nagita Nikita tampak mengirim foto Nagita yang sedang mendekat tas Hermes berwarna kuning Ia pun bertanya pada sahabatnya, kakak ini asli apa palsu? Namun Fitri kemudian menjawab, gak jelas, aneh bentuknya Sebelumnya, Nikita juga ketahuan menanyakan keaslian tas Hermes milik Iis Dahlia dan Salmovian Sunan Langsung saja bukti chat ini jadi bulan-bulanan netizen Tak cuma oleh warganet, tapi juga Dabersik yang juga musuh kebuyutan Nagita Mirzadi Emoji, siburik koreng, pantas pakai masker terus sama filter emoji Bener kan? Mereview diri sendiri ternyata, ujar Dabersik pada kolom komentar Mulutmu aja bisa dibeli sama Nagita, apalagi cuma tas doang Ia kali KW, mentang-mentang di Kiki, suka jokers bilang tas mangga dua kali ya Disangkau beneran, tambah netizen lain Kiki beli palsu, KW, puff, tidak mungkin Emoji Bentuknya aneh, bentuk tas apa? Yaudahlah, wakil tulis netizen lain Nagita pakai Hermes palsu, udah gitu ditimpalin sama si Nepos gak jelas Diragukan dalam hatinya, gak mungkin sekelasnya kita pakai barang fake atau emoji Terus ngatain bentuknya aneh Heh Nepos, tagian listrik lo belasan juta dan itu pun nungga Gak ada seupil-upilnya working close hat Nagita Slavina Emoji Sejenggar juga ngurusin Hermes orang Lo aja Hermes kredit, apa daya Nagita? Kalau mau tas Hermes, gak pakai waiting list-waiting list Karena di seudin, member VIP di Hermes Indonesia Malah kalau ada barang baru, Nagita ditelepon langsung sama storenya Hermes buat bocorin ada barang baru, dateng dari asal lo tau aja Nah menurut kalian, bagaimana komentarnya salvenolover? Tulis di kolom komentar ya gengs Sampai jumpa ya gengs